Pada kesempatan pagi siang ini kami akan melakukan pemberian pupuk dasar pada tanaman cabai merah keriting Ini akan kami berikan pupuk dasar seperti ini teman-teman Ini tidak kami buatkan bedengan namun kami bersihkan rumputnya Setelah itu kami buatkan lubang lurus ke sana itu Kami belikan lubang lurus Nah pupuk dasar yang kami gunakan pertama menggunakan kapur dolomit Terus menggunakan pupuk organik ini petroganik merknya Pakai yang murah-murah teman-teman Ini menggunakan TS vertipos Nah caranya cukup mudah teman-teman setelah bersih dan kita buat lubang Kita taburkan terlebih dahulu kapur dolomit Yang pertama kapur dolomit kita tebarkan merata Itu sedang bekerja untuk memberikan kapur dolomit dan pupuk organik Nah untuk yang sebelah ini saya coba menggunakan plastik mulsa Sama juga akan kami lakukan penanaman cabai merah keriting Ini menggunakan plastik mulsa Yang sebelah sana itu juga mau kasih plastik mulsa namun yang ini sengaja tidak Nah cara pemberian pupuk organik seperti ini kita taburkan pada lubang yang sudah kita siapkan Merata seperti ini teman-teman Nah bisa dilihat Nah bisa dilihat Pokoknya lakukan seperti ini hingga selesai Nah setelah kita lakukan pemberian kapur dolomit dan pupuk organik ini Langsung kita taburkan vertipos Nah seperti ini kita taburkan teman-teman vertiposnya Merata sedikit saja di kira-kira tidak perlu banyak Namun kalau organiknya boleh banyak Setelah itu kita tutup kembali seperti ini caranya Setelah semua kita berikan pada lubang yang sudah kita siapkan Kita tutup seperti ini